Tuh-tuh, Bang Ordin. Ayo, Bu, Bang Manas aja. Bang Manas, ayamnya dua ekor. Tidak, Bang Manas. Jadi, senanya untuk disiap lagi. Apa? Setidak banget hari ini. Duit dapet sedikit. Gimana mau dibelanjain lagi? Sabar, Mas. Kan kalau jualan memang begitu. Kadang laku, kadang lagi enggak. Tapi ayam kita ini udah satu minggu enggak laku. Gimana sih? Gimana kalau ayam-ayam yang enggak laku ini kita sedekahin aja. Apa? Sedekahin? Gimana kalau kamu ngomong? Sedekahin, sedekahin. Gak ada. Nih, ini ayam masukin kulkas aja. Besok dijual lagi. Tapi, Mas. Gak usah ngebantah sama suami kamu. Sabar, Mas. Sabar. Sabar. Memangnya sabar. Bisa bikin kita kaya. Bisa. Bunda, ayah. Jangan lupa nih. Kita sabar bareng. Pinter, anak bunda. Mas, sholat dulu ya. Sudah kalian aja lah yang sholat sana. Aku masih capek. Tapi, ayah jangan lupa sholat juga ya. Nanti ayah sholat. Ayah mandi dulu. Sekarang kita aja dulu. Budu dulu, Seng. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dan hidayahmu. Berikanlah keluarga kami rezeki yang halal, ya Allah. Macarkanlah usaha suami hamba ya Allah. Oh, pinter, anak muda. Mas, bang. Oh, sayang, sayang. Kapan ya? Usaha saya bisa maju kaya bang mana? Perasaan dari dulu kaya gini terus gak maju-maju. Ayah, makan dulu yuk. Sisi aja dulu yang makan, ya? Iya, ayah. Tapi, ayah jangan sampai lupa makan, oke? Iya. Sudah, Sisi masuk ke belanian ya. Eh? Jualan kok kaya gini banget sih. Dari tadi gak ada yang beli. Bang, mana-mana aku gak saya? Dikali mau ibu. Ibu, ibu, ibu. Iya, sabar, sabar semuanya. Semua udah saya siapin. Penang aja ya. Aku bingung sama si mana. Kok bisa ya? Dia jualan laku kaya gini. Sabar ya. Cepet dong dong. Jangan-jangan dia pokoknya penglaris lagi. Kayaknya aku harus pilih penglaris juga nih. Terus aku hancurin di sisa dia. Pak Rodin, mau kemana nih? Jadi Bang Rodin mau usahanya laku keras. Dan usaha temannya bangkrut. Betul, mbak. Baiklah, itu soal kecil. Sekarang pegangin kepalanya. Kepala siapa, mbak? Kepala ayam ini. Iya, iya, mbak. Dan darahnya Bang Rodin minum. Darahnya? Saya minum, mbak. Enggak mau. Bang Rodin enggak mau usahanya laris manis Tanjung Kimpul. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Mau, mbak. Mau banget. Kita mulai pegang palanya. Terima kasih, mbak. Atas bantuan ya. Ini, kamu simpan. Kemanapun kamu pergi, jangan pernah kamu lepaskan. Apa ini, mbak? Ini isinya kepala ayam yang tadi kita sembeli. Kemanapun abang pergi, jangan pernah dilepaskan. Masukkan ke dalam saku. Iya, mbak. Dengan jimat ini...